Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini Bisa menghubungi nomor gue yang ada di kolom deskripsi Nah ini gara-gara muncul berita Immobile Kok gue tiba-tiba jadi kepikiran Inter kayaknya gak akan ngelanjutin proses transfer Taremi Dan lebih memilih Immobile untuk menjadi pelapis Lautaro musim depan Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat Hari ini gue mau cerewetin 3 berita menarik dari tim kesayangan kita Berita yang pertama teman-teman gue mau update kabar dulu nih Dari drama kasus tindak rasial ya antara ASRB ke Juan Jesus Kemarin manajemen Inter akhirnya bertemu dengan ASRB Untuk mendengarkan secara langsung ya keterangan penjelasan kronologi kejadian di pertandingan lawan Napoli Dan menurut jurnalis Sky Sport Matteo Barzaghi Disini diberitakan bahwa Dalam pertemuannya hari ini dengan manajemen Francesco ASRB kembali menegaskan bahwa Dia tidak ada maksud diskriminatif melalui perkataannya Sedangkan dari sisi Inter juga tidak akan membuat pernyataan apapun Pemain tersebut akan diperiksa lebih lanjut oleh Jaksa Federal dalam beberapa hari ke depan Oleh karena itu Inter akan menunggu terlebih dahulu Hasil pemeriksaan dari Jaksa Federal sebelum akhirnya membuat keputusan untuk ASRB Sementara itu teman-teman untuk pertandingan Inter lawan Napoli Tempat kejadian perkaraan ya Tempat terjadinya tindak rasial ASRB ke Juan Jesus Itu kan ada laporan pertandingannya tuh Ada laporan kejadiannya Nah La Gazeta memberitakan bahwa Laporan yang dibuat oleh Hakim Olahraga Untuk Giornata 29 sudah keluar Dan tidak ada keputusan mengenai insiden Juan Jesus dan Francesco ASRB Karena memang untuk kejadian ini membutuhkan penyelidikan lebih lanjut Lalu disinilah Gazeta juga menegaskan bahwa Perlu diketahui bahwa Wasid dan Di Marco Yang dekat dengan kejadian Mengaku tidak mendengar dugaan pernyataan rasisme ASRB ke Juan Jesus Dan oleh karena itu dibutuhkan penyelidikan lebih lanjut Untuk melihat pembuktian melalui beberapa kamera Dan kesaksian pemain dari kedua belah tim Akan tetapi teman-teman Dari kasus ini ya Ternyata ada 3 kemungkinan hasil pengadilan Kemungkinan yang pertama adalah ASRB terbukti bersalah rasisme Dan akan dihukum setidaknya 10 pertandingan Lalu ada kemungkinan yang kedua juga Yaitu adalah Juan Jesus dianggap melakukan fitnah ya terhadap ASRB Lalu kemudian yang ketiga disini dituliskan Ada kemungkinan juga Juan Jesus yang salah menangkap ya Salah mengira dari ucapan ASRB Jadi ada 3 kemungkinan hasil pengadilan Waduh jadi panjang banget teman-teman Ternyata prosesnya Tetapi menurut gua kalau benar ASRB mengeluarkan N-word ya Kata-kata N Negro Yaudah itu harus dihukum Karena kan disini ASRB mengelak ya Dia bilang bahwa Kata-kata Negro yang dia lontarkan Itu penghinaan biasa Wah gak bisa seperti itu Itu adalah kata-kata yang sangat dilarang ya Itu rasisme Lalu kemudian lanjut untuk berita yang kedua Cerewetin Inter hari ini teman-teman Datang dari perburuan Inter ya Mencari striker high level untuk musim depan Untuk melengkapi komposisi Lautaro Turam Taremi Siapa nih striker nomor 4 Yang pantas melengkapi lini depan Inter di musim depan Nah headline Laga Zeta kemarin Sangat amat menarik Judulnya ditulis besar-besar nih Dribbling Inter Inera Zuri Sugumunson Jadi saat ini teman-teman Ternyata Inter mencari striker nomor 4 Dengan karakter yang bisa dribble ya Dribbling Nah disini dituliskan bahwa Inter mencari penyerang yang memiliki kreativitas Bisa membawa bola Memberikan kemelut di pertahanan lawan Serta mencetak gol Salah satu nama yang beredar kencang adalah Gumunson teman-teman Penyerang Genoa Disini dituliskan bahwa Nerazuri saat ini menjadi pihak paling depan Dan siap membayar 30 juta euro Dengan memasukkan nama Marco Arnautovic Di dalam kesepakatannya Wah anjir mahal banget 30 juta teman-teman Ya walaupun ada Arnautovic Paling berkurangnya cuma sekitar 5-10 juta Lalu kemudian Laga Zeta disini juga menuliskan Bahwa Marota akan mencoba merekrut Gumunson Dengan metode yang sama Seperti ketika merekrut Vatesi Yaitu peminjaman dengan obligasi penebusan Di musim berikutnya Akan tetapi teman-teman disini agak berbahaya ya Laga Zeta mengatakan bahwa Juventus juga sangat berminat meminang Gumunson Siap bersaing dengan Inter Ini Inter kalau udah rebutan pemain sama Juve Udah pasti kalah Kita kalah duit ya Pernah rebutan Flavovic kalah Rebutan Bremer juga kalah Terakhir kita rebutan Thiago Jalo juga kalah Gumunson sendiri teman-teman Saat ini membela Genoa ya Tim papan tengah seri A Lalu usianya ini udah bukan usia muda sih Menurut gue usia matang Sebaya sama Lautaro dan Turam Bahkan 26 tahun Posisi naturalnya adalah seconds Jadi kalau begini gue ngebayangin ya Komposisi squad kita Lini depan kita di musim depan adalah Lautaro dan Turam Sebagai penyerang utama Lalu kemudian backupnya Lautaro adalah Taremi Kemudian backupnya Turam adalah Gumunson Di musim ini teman-teman Di seri A ya Gumunson tampil 27 kali bersama Genoa Mencetak 10 gol 3 asis Sangat amat bagus nih Untuk ukuran second striker Tim papan tengah ya Tetapi sayangnya ini adalah Musim pertamanya Gumunson di seri A Jadi masih belum bisa terbukti konsistensinya ya Musim lalu Gumunson masih bermain di seri B Bersama Genoa Tampil 36 kali Mencetak 11 gol 5 asis Lalu kemudian di musim-musim sebelumnya Gumunson tampil di Liga Belanda ya Bersama Aziat Akmar dan PSV Enoven Nah ketika membela 2 klub Belanda tersebut Dia sempat tampil di kualifikasi Liga Champion European, Europe League dan juga Conference League Tetapi tetap sih sebetulnya menurut gue Dari sisi pengalaman Gumunson ini meragukan ya Belum terbukti di usianya yang sudah mencapai 26 tahun Tapi ini dia baru pertama kali tampil di seri A Dan membela tim papan tengah Lalu kemudian selain dari La Gazeta Ini berita terkait perburuan penyerang Inter di musim depan ya Ada juga dari media Corera dello Sport Mereka mencantumkan nama baru lagi nih Selain Gumunson Ada nama Raspadori Penyerang Napoli Dan juga Siskai Penyerang dari bolonya Nah ini teman-teman Kalau kita coba lihat ya Kita ambil benang merah Nama-nama striker Incaran Inter Yang keluar dari La Gazeta Maupun Corera dello Sport Ini sebetulnya punya karakter yang sama nih Yaitu striker yang bisa dribble Buka ruang Dan punya kreativitas Gumunson Raspadori Dan juga Siskai Inter sepertinya sudah mulai mengalihkan Tipikal penyerang incaran mereka ya Tidak sama lagi Seperti musim sebelumnya Kalau dulu-dulu kan Inter Mengincar penyerang target main tinggi besar ya Zeko Lukaku Lalu Beto-nya Udinese Dulu juga diincar Kemudian Siamaka Nah di musim depan Inzaghi dan manajemen Sepertinya sudah mengerucutkan nih Striker yang dibutuhkan Inter saat ini Adalah striker yang bisa dribble Membuka ruang Dan juga punya kreativitas Kalau menurut gue ya teman-teman Penyebabnya adalah Di musim ini Gue melihat lawan-lawan Inter Mulai tahu nih Bagaimana cara membendung Inzaghi Ball Yaitu bertahan rendah Dan sangat sabar ya Tidak kepancing untuk high pressing Nah biasanya Kalau situasinya kayak gini Inter frustasi nih Kesulitan membongkar pertahanan lawan Oleh karena itulah Inzaghi dan manajemen ya Mencoba mencari solusi untuk musim depan Membeli striker yang bisa membongkar Pertahanan rapat lawan Bisa dribble Punya kreativitas Sebetulnya ya Di musim ini kita udah punya tuh Penyerang dengan karakter seperti itu Dalam diri Marcus Turam Dan Alexis Sanchez Tetapi kan sayangnya Marcus Turam masih sering Angin-anginan Sedangkan untuk Alexis Sanchez Ya dia udah tua lah Performanya udah turun Jadi di musim depan Harapannya kita punya Marcus Turam Dan punya pemain backup ya Punya pemain rotasi Yang jauh lebih baik Lalu kemudian teman-teman Selain itu Ada berita juga dari media Namanya Il Giorno Mereka juga memberitakan Tentang target penyerang Inter Di musim depan Judul headline mereka Bunyinya seperti ini Telah terkonfirmasi Bahwa Inter Menjalin kontak Dengan penyerang Lazio Immobile Gue bacain aja ya teman-teman Isi artikelnya Disini dituliskan bahwa Kepergian Alexis Sanchez Penyerang berusia 35 tahun Nampaknya sangat mungkin terjadi Sementara Masa depan Marco Arnautovic 34 tahun Masih belum jelas Dan Inter akan memanfaatkan Jedah internasional ini Untuk merencanakan Beberapa pergerakan Di masa depan Jika kepindahan penyerang Porto Akhirnya diresmikan Nah disini teman-teman Tarimi dianggapnya Belum resmi ya Karena belum medical check up Dalam beberapa hari terakhir Muncul gagasan Membeli Ciro Immobile Yang kemungkinan Akan memutuskan kontrak Dengan Lazio Di akhir musim nanti Dan tampaknya Sudah ada kontak Antara manajemen Dan sang pemain Untuk memberikan gaji 4,5 juta Di musim depan Lalu kemudian disini Il Giorno juga bilang Bahwa ada opsi lainnya Yang sedang dipertimbangkan Inter Yaitu memanfaatkan Pemain muda mereka Yang sedang dipinjamkan Ke Monza Valentin Carboni Atau membeli penyerang Genoa Albert Gumunson Meski permintaan Pemain Islandia tersebut Sangat mahal Di kisaran 30-35 juta euro Nah ini Gara-gara muncul Berita Immobile Kok gue tiba-tiba Jadi kepikiran Inter kayaknya Nggak akan ngelanjutin Proses transfer Taremi Dan lebih memilih Immobile Untuk menjadi pelapis Lautaro musim depan Ya alasannya jelas banget lah Immobile lebih pengalaman Di seri A Sangat dikenal Oleh Simone Inzaghi Walaupun usianya tua ya Di musim depan Usianya 36 tahun Tapi menurut gue Untuk jadi pelapis Lautaro Masih mending lah Teman-teman yang ingin Membeli jersi Inter Jersi Home Away Jersi ketiga Atau bahkan Jersi Transformer Dengan harga terjangkau Dan sekaligus Turut membantu Mengembangkan Mendukung Youtube Cerewetin Inter Silahkan membeli Di akun Tokopedia Dan Shopee gue ya Jersinya bisa custom nama Dan juga nomor punggung Atau kalau teman-teman Mencari jersi Inter Di tahun-tahun lawas Dan juga jersi Klub-klub lainnya Bisa juga Silahkan langsung aja ya Cek kolom deskripsi Disitu ada link Untuk pembelian jersi Dan juga kontak gue Terima kasih Lalu kemudian lanjut Berita yang terakhir Untuk Cerewetin Inter Hari ini teman-teman Berita yang sangat Amat mengerikan ya Yaitu Ohaktri Perusahaan yang selama ini Menjadi pinjolnya Inter ya Tidak ingin Memperpanjang kontrak Peminjaman uang Untuk Inter Karena mereka Merasa tidak yakin Dengan proposal Yang diajukan oleh Zhang Wah anjir Bisa kayak gitu teman-teman Kalau gak ada Ohaktri Terus Zhang pinjam uang kemana Ini kayaknya si Ohaktri Udah gak percaya ya Zhang bisa membayar utang-utangnya Ini teman-teman Kalau benar Ohaktri Tidak mau memperpanjang kontrak ya Tidak mau memperbarui kontraknya Dengan Inter Berarti Zhang Cuma punya dua pilihan Yang pertama Cari perusahaan pinjol yang baru Yang mau mendanai Inter ya Yang mau minjemin uang Untuk Inter Lalu kemudian pilihan yang kedua adalah Zhang harus bisa melunasi utangnya ke Ohaktri ya Sebelum Mei 2024 Kalau sampai Zhang gagal bayar Tidak mampu melunasi utangnya ke Ohaktri ya Sampai dengan deadline yang sudah ditentukan Maka Zhang mau tidak mau Harus menjual Inter Harus melepas Inter Lalu kemarin teman-teman Marota sempat ditanya juga oleh wartawan Apa pendapat Anda tentang Ohaktri Yang tidak ingin melanjutkan kontrak Peminjaman dana ke Inter Lalu Marota menjawab begini Itu adalah pertanyaan untuk pemilik kami Saya tidak akan bisa menjelaskannya secara detil Akan tetapi yang pasti Pemilik kami selalu berdiri bersama-sama dengan kami Kami tidak memiliki perbedaan sudut pandang Kami mengelola klub ini dengan tenang Dan merencanakan masa depan Saya yakin masalah ini akan ditangani oleh presiden sesegera mungkin Dan demi kebaikan bersama Demi sejarah Inter Dan rasa hormat kami untuk para penggemar Aduh teman-teman Kasian banget Inter ya Kalau performanya lagi jelek Pasti media akan ngehajar juga Pakai isu-isu yang lainnya Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya Bye-bye Jerewetin Apa aja Sub indo by broth3rmax